I gotta get in shape again. Mereka mengalami kebakaran. Lalu bagaimanakah kisah selengkapnya? Tanpa banyak basa-basi inilah alur cerita film Survival Island 2005. Film dibuka dengan memperlihatkan sepasang suami istri bernama Palkon dan Jenny serta kedua teman mereka yang akan pergi berlibur menggunakan sebuah kapal pesiar mewah, dimana sesampainya di pelabuhan mereka pun langsung disambut dengan hanat oleh kapten kapal dan beberapa anak buahnya. Kemudian di saat akan menaiki kapal Jenny pun sempat dibuat terpesona dengan ketampanan dan kegagahan dari salah satu awak kapal bernama Gustavo, begitu pun sebaliknya, namun sesaat setelah mereka berdua saling memandang Gustavo pun tiba-tiba dihampiri oleh seorang wanita dan terlibat pertengkaran hingga menarik perhatian orang-orang yang ada di atas kapal. Setelah itu kapal pun akhirnya mulai berlayar dan kini mereka pun terlihat sedang menikmati malam sembari makan dan minum bersama. Namun ketika Gustavo datang untuk melayani mereka, Palkon pun sempat dibuat kesal karena sikap Gustavo yang terlalu kaku serta dengan cuek menolak tawaran minuman darinya. Singkatnya setelah selesai minum-minum Jenny pun terlihat langsung pergi ke kamar yang kemudian disusul oleh Palkon yang mengajaknya untuk melakukan pengenceritan. Namun karena terlalu brutal suara prot-prot-prot dari Palkon dan Jenny pun akhirnya tembus hingga ke kamar Gustavo dan mengganggu dirinya yang saat itu sedang membaca buku. Kemudian di esok harinya mereka semua pun terlihat melakukan kegiatan layaknya orang yang sedang pergi liburan. Namun Palkon yang masih menyimpan perasaan kesal terhadap Gustavo pun akhirnya mengadukan sikap buruk Gustavo itu kepada kapten kapal. Lalu karena komplain dari Palkon tersebut kapten kapal pun segera menghampiri Gustavo dan menegurnya. Akan tetapi karena merasa tidak melakukan kesalahan Gustavo pun akhirnya kesal mendapat teguran dari kaptennya itu. Lalu karena terbawa emosi Gustavo pun tanpa sadar malah melempar handuknya ke sebuah kompor yang sedang menyala hingga api pun membesar dan membakar dapur. Sementara itu ketika melihat kepulan asap dari arah dapur mereka yang ada di luar kapal pun baru menyadari kalau telah terjadi kebakaran. Namun usaha mereka untuk memadamkan api pun sia-sia karena api seketika mulai membesar keluar dan melahap seisi kapal. Sehingga kepanikan pun akhirnya terjadi dan mereka pun segera pergi menjauh meninggalkan kapal dengan sebuah perahu. Sayangnya karena di malam harinya sempat terjadi badai perahu yang mereka gunakan untuk berusaha menyelamatkan diri pun akhirnya terbalik. Di mana mereka semua kini harus terpisah dan di esok harinya hanya Jenny sendiri yang terlihat selamat dan terdampar di sebuah pulau terpencil. Singkat cerita ketika sedang mengingat kejadian yang menimpanya Jenny pun sempat melihat tubuh seseorang mengambang di pantai dan setelah Jenny amati ternyata itu adalah tubuh dari kapten kapal. Lalu ketika Jenny hendak menolongnya Gustavo yang ternyata juga selamat dan terdampar di pulau itu pun tiba-tiba datang membantu. Namun nyawa kapten kapal pun sudah tidak tertolong. Kemudian di malam harinya Jenny dan Gustavo pun terlihat harus menghadapi cuaca yang dingin serta hujan yang begitu deras hanya dengan berlindung di balik sebuah sekoci yang terbelah. Di mana karena hal tersebut tubuh mereka pun akhirnya mulai menggigil sehingga Gustavo pun terpaksa membuat kehangatan dengan meminta Jenny untuk memeluknya agar mereka tidak mati kedinginan. Setelah itu di esok harinya karena hanya hidup berdua di tengah pulau yang tidak berpenghuni hubungan Jenny dan Gustavo pun kini semakin dekat. Di mana untuk bertahan hidup mereka pun akhirnya melakukan segala cara dan bekerja sama mulai dari membangun bubuk dari bahan yang seadanya sampai mencari bahan makan dan minum bersama. Singkatnya karena melihat Jenny sedang duduk bersedih sendirian Gustavo pun akhirnya mengajak Jenny untuk berenang bersama. Namun Jenny pun sempat menolak karena Gustavo memintanya untuk berenang tanpa busana dengan alasan tidak ada pakaian ganti. Akan tetapi karena Gustavo terus memaksanya Jenny pun akhirnya menuruti ajakan berenang dari Gustavo tersebut. Di sini Jenny pun sempat bertanya kepada Gustavo mengenai sosok wanita yang pernah terlibat pertengkaran dengan dirinya waktu di pelabuhan. Lalu Gustavo pun mengatakan bahwa wanita itu adalah mantan pacarnya yang bernama Pamela. Kemudian di esok harinya ketika sedang berburu lobster Gustavo pun tanpa sengaja menemukan tubuh palkon yang ternyata masih hidup dan terdampar di atas batu karang. Lalu ketika Gustavo menolong palkon dan membawanya ke gubuk Jenny pun seketika terlihat sangat bahagia melihat suaminya masih hidup. Singkat waktu karena melihat kedekatan antara Jenny dan Gustavo ketika sedang berburu ke piting palkon pun akhirnya mulai merasa curiga dengan hubungan mereka. Di mana palkon berpikir bahwa Gustavo pasti telah mencicipi lahan milik istrinya. Namun Jenny pun akhirnya meyakinkan kepada palkon bahwa hubungan dirinya dan Gustavo hanyalah sebatas teman saja. Akan tetapi palkon pun ternyata tidak percaya begitu saja dengan klarifikasi yang dikatakan oleh Jenny tersebut dan terus saja mencurigai Gustavo. Di mana palkon pun akhirnya juga mencurigai Jenny hingga membuat mereka berdua sempat bertengkar. Sampai pada akhirnya ketika Gustavo dan Jenny selesai berburu mereka pun mendapati palkon teloh memadamkan api yang rencananya akan digunakan untuk membakar makanan. Di mana palkon pun ternyata juga sudah memindahkan gubuk yang sempat Gustavo buat tanpa membicarakannya dulu dan hanya menyisakan sekocinya saja untuk Gustavo. Kemudian ketika mereka sedang menikmati makanan dari hasil berburu Gustavo palkon yang merasa cemburu pun terlihat beberapa kali menyindir Gustavo dengan kata-kata pedas. Dan puncaknya mereka pun akhirnya bertengkar ketika palkon mengatakan dan menuduh bahwa Gustavo telah tergoda dengan apem basah istrinya. Sementara itu karena merasa kesal terus dicurigai Gustavo pun akhirnya sengaja membenarkan tuduhan dari palkon tersebut hingga membuat pikiran palkon semakin kacau. Sampai pada akhirnya karena terbawa emosi Gustavo pun juga mengatakan bahwa dirinya sudah tidak akan sudi berbagi makanan dengan mereka lagi. Singkat cerita meski menyadari bahwa palkon tidak bisa mencari makanan sendiri seperti Gustavo, Jenny pun tetap mengikuti suaminya itu. Namun karena minimnya peralatan dan tidak memiliki keterampilan mereka pun akhirnya tidak berhasil menemukan sesuatu yang cukup untuk dimakan. Sementara Gustavo sendiri terlihat berhasil mendapatkan beberapa ikan untuk dia makan. Kemudian ketika palkon pergi mencari ikan Jenny yang kelaparan pun terlihat menghampiri Gustavo yang saat itu sedang menikmati ikan hasil tangkapannya. Lalu Gustavo yang menyadari bahwa Jenny kelaparan pun akhirnya mau membagi makanannya. Sehingga karena kebaikan dari Gustavo tersebut Jenny pun akhirnya mulai menyukai Gustavo dan memberinya sebuah kecupan. Setelah itu palkon pun akhirnya kembali namun hanya membawa beberapa ikan kecil yang tidak bisa dimakan. Lalu ketika mencium sebuah bau dari ikan bakar palkon pun akhirnya menyadari bahwa Jenny baru saja meminta makanan kepada Gustavo. Kemudian karena tidak ingin terjadi keributan Jenny pun akhirnya berbohong bahwa dia telah mencurinya. Singkatnya perselisihan antara palkon dengan Gustavo pun terus berlanjut dan palkon pun terlihat marah kepada Gustavo hanya karena Gustavo meminjam apinya untuk membakar ikan. Lalu ketika palkon menuduh bahwa Gustavo telah membakar kapal hingga membuat mereka terdampar Gustavo pun akhirnya tidak terima hingga sempat terjadi perkelahian di antara mereka. Singkat waktu palkon pun terlihat mengasah beberapa besi serta mengambil kaca mata renang milik Gustavo untuk dia gunakan menyelam mencari lobster. Lalu ketika Gustavo menyadari hal tersebut dan sempat berencana ingin menghabisi palkon Jenny pun datang dan menahannya sampai pada akhirnya karena terbawa suasana mereka pun malah melakukan pengenceritan di pinggir pantai. Kemudian sekembalinya mencari ikan palkon pun terlihat langsung mengembalikan kaca mata yang dia ambil kepada Gustavo. Namun ketika melihat Gustavo begitu tenang palkon pun akhirnya menjadi curiga. Lalu ketika tanpa sengaja Jenny mengisyaratkan bahwa dirinya baru saja melakukan pengenceritan dengan Gustavo palkon pun seketika menjadi sangat marah kepadanya. Setelah itu dengan emosi yang memuncak palkon pun langsung menyeret Jenny dan menyerahkannya kepada Gustavo. Dimana palkon pun juga langsung mengakhiri hubungannya dengan Jenny dan meninggalkan mereka berdua. Singkat waktu palkon pun terus mengasingkan diri dan membuat sendiri beberapa peralatan untuk mencari ikan. Hingga pada suatu hari palkon pun tanpa sengaja menemukan sebuah sekoci rusak dan langsung membawanya ke pantai untuk diperbaiki. Namun ketika Jenny dan Gustavo datang untuk membantunya palkon pun melarang mereka untuk mendekat. Mengetahui sifat palkon yang sangat egois Jenny pun akhirnya merasa muak dengan suaminya itu. Dan karena hal tersebut Jenny pun akhirnya semakin yakin dengan keputusannya untuk berpisah dengan palkon. Setelah itu pada malam harinya Jenny pun terlihat mengajak Gustavo untuk mencuri sekoci milik palkon pada esok hari. Setelah itu Jenny pun juga mengajak Gustavo untuk berenang sekaligus melakukan pengenceritan tanpa peduli dengan perasaan palkon yang mengintip mereka dari balik hutan. Kemudian di esok harinya ketika melihat palkon akan pergi berburu ikan Gustavo pun segera membangunkan Jenny untuk mencuri sekoci-nya. Namun ketika mereka berhasil berlayar sampai di tengah laut tanpa diduga sekoci itu pun tiba-tiba mengalami kebocoran. Sampai pada akhirnya mereka pun sadar bahwa hal tersebut sudah direncanakan oleh palkon. Sementara itu setelah mengetahui rencananya berhasil palkon pun terlihat membakar gubuk milik Gustavo dan memakan ikan miliknya. Lalu ketika melihat Jenny dan Gustavo kembali ke pantai palkon pun langsung menyerang Gustavo dengan tombak besi miliknya. Sementara itu meski terluka Gustavo pun terlihat sempat melawan sebelum akhirnya kabur melarikan diri. Setelah itu di malam harinya palkon pun terlihat semakin menggila dan mengikat tubuh Jenny di tiang gubuk miliknya. Namun tanpa palkon sadari Gustavo pun tiba-tiba datang dan menyerangnya. Lalu setelah berhasil melepas ikatan di tangannya Jenny pun segera mengajak Gustavo kabur melarikan diri ke hutan. Kemudian di esok harinya keberadaan Gustavo dan Jenny pun akhirnya diketahui oleh palkon yang terus memburunya. Lalu meski sempat kabur dan melakukan perlawanan Gustavo yang terluka pun akhirnya tewas di ujung tombak ikan milik palkon. Dan di akhir cerita sebuah keluarga yang sedang liburan pun akhirnya menjatuhkan jangkar kapalnya di pulau itu dan menolong Jenny. Sementara palkon yang saat itu sedang berburu ikan dan melihat Jenny pun segera memberi isyarat dan berteriak memanggil nama istrinya itu. Sayangnya Jenny yang menyadari hal itu pun terlihat tidak peduli dan lebih memilih meninggalkan suaminya sendirian di pulau itu. Dan film pun selesai.